Oke mas bro, ini kondisinya saya buka disini dan saya sekaligus menjawab pertanyaan dari teman subscriber kemarin yang menanyakan apa bisa mas kita mengambil noken asnya Vario 125 ini tanpa menurunkan mesin atau kita ambil langsung ditarik begini tanpa ini turun begitu maksudnya ya, kondisi kopnya ada disini oke, bisa yaitu caranya begini kita keluarkan dulu gear nokennya ini dulu oke mas bro, gunakan kunci L yang benar-benar bagus ya, kualitas ya soalnya nanti kalau nggak begitu nanti bautnya bisa dol nanti oke mas bro jadi gear nokennya ini kita keluarkan setelah itu disini ada kunci 10 ini harus kita keluarkan dulu nah, kita keluarkan oke mas bro nah, ingat mas bro ini dari situ kelihatan saja ini posisi top ya, posisi top oke nah, nariknya ini dia posisi top tidak bisa dia harus posisi membalik posisi overlap ya membalik disana overlap oke mas bro selanjutnya yaitu bagaimana supaya templar ini bisa keluar ya oke kita kedorin terima kasih Kita keluarkan Nah, begini ya Kita keluarkan begini ya Kemudian Ini Ini kita tahu di overlap Ingat mas bro Topnya kan kondisinya ini ke depan loh Ini top loh Ada tandanya ke depan Kelihatan sayang Ini kita balik mundur Muter mundur Nah, mundur Kemudian baru kita keluarkan Nah, keluarkan begini Sekarang pertanyaannya Kenapa dia harus membalik Ini kan topnya ke depan begini Kenapa harus membalik Karena ada tongolannya dua ini Ada tongolan ini Ini daun Daun tongolan ini Kelihatan sayang Ada tongolan ini Nah, itu sudah dikasih tempat sama pabrik di sini Kelihatan ini Ini, ini Nah, ada tempatnya dua di sini Jadi ini tidak melingkar Tidak melingkar penuh itu Oke mas bro Jadi Kondisinya itu tidak melingkar penuh begini Ya Tapi di sini Yang satu ini ada tongolannya begini Dan ada tongolannya begini Untuk keluarnya Untuk keluarnya tongolannya ini Oke mas bro Jadi sudah dikasih tempat Untuk keluarnya tongolannya ini tadi Oke Maka menghadapnya Yaitu dia membalik Jadi bukan posisi top Tapi membalik mundur begini Oke mas bro Kemudian ini jawaban lagi Oke Kemarin ada yang bertanya juga Mas bagaimana jika Kalau kita menaruhnya temlar ini Ya itu terbalik Begitu ya Nah temlar ini ada yang menggunakan Ada yang menggunakan dekompresi Kayak begini Ini namanya dekompresi Ya Dekompresi ini namanya Dekompresi Alat perusak kompresi ya Nah atau mengkondisikan kompresi Nah kemudian Yang namanya dekompresi Mesti ada sambungannya sama temlar ini tadi Anda lihat ini temlar ini Ada dua yang berbeda Perbedaannya yaitu pada Kaki sebelah satunya ini tadi Ya Ini Lihat aja ya Nah ada disini ya Nah berbeda ya Nah oke mas bro Berbeda ya Ini langsung polosan Ini ada kakinya Nah kaki Kaki ini akan nempel begini mas bro Nah ini kan bekas toh Bekas ini Bahwa ini ladasannya begini Nah kaki sebelah kanan ini Persis nempel disini Nah ini juga ada bekasnya Tuh ada bekasnya warna Bekas ini Oke Itu nempel sama kaki ini tadi Nah begini Nah sekarang kalau misalkan ini berada disini Nah maka kaki ini ya Dekompresi ini tidak ada Tempelan sama kaki ini Kalau ini saya taruh disini Lihat aja ya Sehingga artinya Dekompresi ini tidak akan aktif Ya Dekompresi ini tidak akan aktif Walaupun ada dekompresinya Nah apakah mesin bisa hidup Mesin hidup Mas bro ya Mesin hidup Nah cuman dekompresinya tidak aktif Kalau terbalik Ya jadi ini Misalkan ini ada disini Dekompresinya akan aktif Nah dekompresi itu akan Mempengaruhi pada double starter Ya kalau dekompresi ini tidak ada Maka double starternya akan berat Engkolannya juga berat Oke lah bro Itu ya Mesinnya hidup Oke Sampai jumpa di video selanjutnya